Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto Pada kesempatan kali ini, tidak bosan-bosannya ya Kita akan mengulas lagi sebuah joran produk terbaru lagi Dari brandnya Tukang Racun, apalagi kalau bukan brand Daido Dan untuk joran ini, ini memiliki desain yang kecil, pendek, tapi juga powerful Oke, jadi gak usah berlama-lama ya Langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari joran Daido Black Reaper yang berikut ini Pada bagian bajoran, Daido Black Reaper menggunakan tipe Jeff Style Bagian paling bawah joran dilindungi oleh lapisan bahan EVA Pada reel seat, menggunakan reel seat keluaran dari Daido Di mana grip tambahan terdapat pada bagian belakang reel seat Dan reel locking berada pada bagian awal reel seat Pada bagian blank joran, menggunakan motif X-ray pink bercoating doff Dengan tipe blank 24T RSC, return solid carbon berkomposisi 24 tonase Ditemukapi pula dengan teknologi Twist X Carbon, teknologi keluaran dari Daido 10 buah ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe Fuji O Telah terpasang pada blank joran Dan untuk ukuran ring guide agar sebagai berikut Ring guide pertama 19mm Ring guide kedua 11,5mm Ring guide ketiga 8mm Ring guide keempat dan kelima 6mm Ring guide keenam hingga ring guide kesembilan 4,5mm Dan pada bagian top ringnya 4,5mm Oke teman-teman, jadi sekarang di studio sudah ada 2 buah joran Black Reaper keluaran dari Daido Daido ini emang bener-bener ya gak ada habis-habisnya untuk meracuni kita para angler Indonesia Oke, jadi untuk joran Black Reaper ini, ini dalam pembeliannya itu dikemas menggunakan 1 buah sarung joran premium dari Daido Dan untuk desain sarung jorannya ini terlihat sangat metal banget bro Dan dalam pembeliannya itu kita ditawarkan dengan 4 macam pilihan ukuran Mulai dari 120cm, 135cm, 150cm, dan juga 165cm Dan yang di tangan saya ini, ini yang ukuran 165cm dan yang ukuran 150cm Dan walaupun untuk joran ini memiliki panjang yang berbeda-beda ya Tapi untuk spesifikasi power, pada joran itu sama semua Yaitu dengan line 5-12 lip, lure 7-20 gram, dan max dragnya di 6kg Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mulai membahas ya satu persatu apa aja sih yang ditawarkan oleh si joran Daido Black Reaper ini Pertama-tama itu ada pada bagian blank joran Untuk blank joran ini terbagi menjadi 2 seksion Sambungannya ada pada bagian tengah atau middle joint Dimana untuk sambungan cowoknya itu ada pada bagian atas Dan untuk sambungan ceweknya itu ada pada bagian bawah joran Dan untuk tipe sambungan kayak ini, ada memiliki banyak banget kelebihan Yang pertama dari bentukan jorannya itu akan lebih proporsional, mengerucut ke atas Dan untuk pembagian lip pada joran ini akan menjadi lebih merata Terutama pada bagian sambungan jorannya ini Nah kemudian pada bagian panjang untuk joran ini Memiliki panjang untuk yang 1-5 ini Panjang totalnya itu di 150cm Kemudian untuk panjang dalam keadaan terpisah itu di 78cm Kemudian panjang blank factingnya dari ujung reel sheet sampai ke bagian topnya itu di 113cm Kemudian panjang pada bagian butt hingga ke ujung reel sheetnya ini di 39cm Kemudian untuk panjang butt hingga nanti jatuhnya ke reel arm reel kita itu kurang lebih di sekitar 29cm Dan kemudian panjang butt hingga nanti jatuhnya ke pangkal reel sheetnya itu di kurang lebih 22cm Dan kemudian untuk yang di panjang 165cm ini Panjang total dalam keadaan terpasang itu kurang lebih di 165cm Kemudian pada saat terpisah itu panjangnya kurang lebih di 85cm Panjang blank factingnya mulai dari ujung reel sheet hingga ke ujung joran itu di 126cm Kemudian panjang butt hingga ke ujung reel sheetnya ini di kurang lebih 37cm Panjang butt hingga jatuhnya ke reel foot kita nanti kurang lebih di 30cm Dan panjang butt hingga ke pangkal reel sheetnya itu di kurang lebih 33cm Nah kemudian pada bagian blank joran ini memiliki diameter Untuk blank reaper dengan panjang 150cm Pada bagian topnya memiliki diameter 1,3mm Pada bagian join top 5mm Pada bagian join low 6,4mm Pada bagian atas reel sheet 7,9mm Dan pada bagian butt 9,4mm Dan untuk ukuran 165cm Diameter pada bagian topnya yaitu 1,3mm Diameter join top 5mm Diameter join low 6,4mm Bagian atas reel sheet 8,2mm Dan pada bagian buttnya 9,5mm Nah jadi disini tadi udah kita ukur untuk bagian top joran ini memiliki diameter ukuran yang sama Jadi disini kalau saya cabut nih yang ukuran 1,5mm ini Dan saya ambil top yang ukuran 1,65mm dan saya pasang disini Maka untuk top jorannya ini akan masuk pas banget disini Karena untuk diameter pada bagian top jorannya ini sama Untuk motif blank pada joran ini Pada bagian butt jorannya ini menggunakan motif X-Wrapping dengan cuttingan doff ya Kemudian pada bagian atas reel sheet nya Menggunakan motif black doff Dan lalu dilanjutkan lagi dengan motif X-Wrapping dengan cuttingan doff juga Hingga ke bagian tengah jorannya ini Kemudian pada bagian top section nya itu menggunakan full blank nya ini diwarnai dengan pewarnaan black doff Nah kemudian untuk joran Daido Black Reaper ini menggunakan blank RSC 24 ton keluaran dari Daido Fishing Team ya Jadi disini kalau kita lihat dari komposisi karbon pada joran ini Ini menggunakan blank RSC atau return solid carbon dimana untuk return solid carbon ini merupakan blank racikan khusus dari Daido Fishing Team Yang diklaim memiliki bobot yang ringan tetapi untuk power nya itu akan tetap maksimal Dan kemudian ditambahkan juga dengan teknologi twist X-Carbon dari Daido Dimana untuk fungsi utama dari twist X-Carbon ini yaitu untuk menjaga agar joran ini tidak terjadi twist efek Ataupun melintir pada saat joran ini terkena beban Ataupun pada saat kita melakukan ikan-ikan yang bukuran besar ya Kemudian selain daripada itu juga untuk twist X-Carbon ini akan menambah kekuatan blank jorannya itu sendiri Kemudian juga akan memberikan reaksi dan aksi yang lebih bagus lagi pada bagian blank jorannya ini Oke jadi sekarang kita akan beralih ke bagian aksesoris jorannya Disini untuk bagian butt joran ini menggunakan tipe butt cap style Dimana pada bagian paling bawahnya ini menggunakan lapisan EVA ya Kemudian pada bagian di awalan real seatnya ini sudah ditambahkan satu buah grip real seat extra Untuk gripnya ini berada di luar real seat ya Dimana untuk diameter real seat gripnya ini yaitu 23,7 mm Dan untuk real seatnya ini real lockingnya itu ada pada bagian awalan real seat Untuk real lockingnya ini menggunakan bahan metal untuk pemutarnya Dan untuk lockingnya ini menggunakan bahan ABS Kemudian pada bagian ring guide disini Untuk joran Daido Black Reaper ini sudah menggunakan ring guide keluaran dari Fuji dengan tipenya Fuji O Ada satu hal yang membuat saya takjub dengan joran ini yaitu Walaupun joran ini terkesan pendek Untuk ring guide nya itu ada banyak banget Disini ada 10 buah ring guide untuk yang ukuran 165 dan juga 150 cm ini Nah disini merupakan nilai plus banget lah untuk joran ini Karena semakin banyak ring guide pada sebuah joran Maka untuk kinerja atau kerjanya si blank joran ini akan jadi lebih maksimal ya Karena nantinya pada saat joran ini bekerja atau terkenama beban Itu untuk pembagian power jorannya ini akan menjadi lebih merata pada seluruh blank jorannya ini Yang akan menghasilkan reaksi yang lebih baik pada saat kita melakukan fight dengan ikan target kita Nah oke teman-teman jadi sekarang saya akan coba untuk bending sendiri kit Untuk joran ini bendingannya seperti ini Ini mainnya di fast ya Dan untuk karakter joran ini walaupun dia solid dia agak kaku Dan kemudian untuk taper action nya seperti ini Dan kemudian untuk balancing jorannya seperti ini Ada di sekitar sini nih balancing nya Nah segini Nah kemudian untuk yang ukuran 165 Action nya seperti ini Sama juga sih mainnya di fast dan untuk karakternya juga sama kaku Dan untuk taper action kayak gini Dan untuk balancing nya Agak di sekitar sini Nah jadi untuk joran black ripper ini memang didesain dengan ukuran yang pendek Agar kita gampang untuk membawanya dan juga agar kita bisa lebih nyaman lah dalam waktu melakukan lemparan umpan ya Dan untuk joran ini sangat cocok jika digunakan untuk mancing dengan teknik-teknik belusukan itu Masuk-masuk ke dalam rawah yang banyak hutan ataupun tumbuhan-tumbuhan rindang Dan kemudian juga mancing-mancing di dermaga tempat tambatan perahu yang banyak-banyak perahu gitu Jadi pada saat kita melakukan manuver pada saat melempar umpan itu Karena jorannya pendek otomatis akan lebih leluasa ya Enggak akan terhalang dengan benda-benda yang ada di sekitar kita Dan kemudian untuk joran ini akan sangat cocok digunakan Yang pertama dengan teknik casting Ini udah pasti cocok banget Dan kemudian dengan teknik bermancing turnamen ya Misalnya di Galatama, Kolaman, Harian, Nyimas itu ini juga sangat cocok banget Atau mancing bandeng ini juga sangat cocok banget Dan kemudian untuk reel yang cocok, kalau untuk bermain casting itu kalian paling cocok sih Saya rasa di ukuran 1000 ini paling cocok banget lah Untuk kedua joran yang ukuran 165 dan yang ukuran 150 ini Tapi untuk bermain turnamen ataupun Galatama, Kolaman, kalian bisa isi yang ukuran 2000 sampai 3000 Saya rasa masih nggak ada masalah Dan untuk support, joran ini udah support banget dengan Freshwater dan juga Southwater itu udah pasti support banget Dan untuk harga, joran ini dibanderol di harga mulai dari Rp230.000 Dan di harga segitu saya rasa untuk joran ini, ini sangat worth it banget buat kalian miliki ya Karena joran ini menyuguhkan beberapa nilai positif yang bisa membuat joran ini menjadi joran dalam buat kita Mulai dari powernya yang bisa diandalkan, kemudian dari aksesoris joran yang udah full Fuji Itu udah sangat top banget lah Dan untuk link pembelian, kalian bisa cek aja langsung ke IG-nya Daido Fishing Catalog Atau kalian bisa langsung ke Shopee, ke Daido Fishing Team ya Atau kalian bisa cari ke toko-toko online yang ada di Shopee atau di Tokopedia Oke kawan-kawan, jadi sampai disini dulu untuk videonya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa Sampai jumpa